Halo selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di toparmon channel yang pastinya kali ini saya tidak akan share lagu-lagu remix dulu karena pada video kali ini saya akan share cara registrasi kartu tanda anggota nasional persatuan ahli farmasi Indonesia khususnya untuk pengurus cabang kota Tegal per bulan Februari 2019 untuk pengurus cabang kota Tegal tidak menghentikan lain lagi bagi yang ingin mendaftarkan kartu tanda anggota nasional untuk per Februari 2019 kita serahkan langsung ke pendaftar jadi pengurus hanya merekap dan mengecek ulang jadi pengurus akan memproses pendaftaran jika sudah ada formulir yang diserahkan ke sekretaria langsung saja kita pertama yaitu buka browser bisa menggunakan apa saja bisa Chrome bisa Mozilla Firefox dengan mengisikan url atau websitenya adalah nages.pavi.or.id garis miring registrasi nah kita enter kita enter lalu akan muncul tampilan seperti ini yang pertama kita lakukan adalah mengisi nick nick itu berasal dari ktp kita eh silahkan masukkan eh nikita atau nomor induk kependudukan diisi eh yang kedua adalah nama lengkap anda menggunakan huruf kapital tidak disertakan dengan titik koma atau eh tanda baca yang selanjutnya adalah tempat tanggal lahir disini sesuai ktp tanggal ini dimana saya ini mencontohkan di brebes eh tanggal lahirnya kita pilih atau di klik saja disini ada dua cara bisa menulisan langsung bisa lewat seperti ini kalau menulisan langsung 29 Oktober 1996 jenis kelamin kita pilih laki-laki karena pendaftar adalah laki-laki bukan cewek disini enggak ada waria ya jadi cuma ada dua pilihan laki-laki dan perempuan selanjutnya ini adalah alamat alamat perlu diketahui bahwa alamat itu tidak menggunakan titik misal atau garis miring misalkan alamatnya adalah di petunjungan rt1 rw2 bulakambah petunjungan misalkan di depannya ada jalannya berarti nulisnya jangan JL titik karena nanti titik tersebut akan mengganggu proses pendaftaran kita nomor HP di sini diisi nomor HP aktif kalau bisa yang sudah ter-include dengan WhatsApp yang selanjutnya adalah pilih institusi pendidikan institusi pendidikan jadi ada dua pilihan misalkan di institusi pendidikan itu tidak ada institusi kita kita bisa nanti mengisikannya di kolom di sini ya kita diisi dulu tak misalkan sudah ada institusi pendidikannya ini kebetulan ada adalah politeknik harapan bersama tegal jadi kita tinggal pilih aja politeknik harapan bersama tegal nah untuk kasus misalkan tidak ada di kolom institusi pendidikan atau tidak ada pilihannya untuk institusi kita sendiri kita bisa mengisikkan di kolom sini nah disini saya isikan D3 farmasi politeknik harapan bersama ini contoh saja misalkan di atasnya itu tidak ada institusi pendidikannya nah selanjutnya kita ketep atau ke kolom pekerjaan kita pekerjaannya itu apa ada ASN TNI atau Polri swasta dan belum bekerja yang selanjutnya adalah strtk kita nomor strtk sudah ada di strtk sendiri nanti setiap orang pasti beda-beda strtk nya bisa dilihat sendiri nah untuk pavi provinsinya kita pilih Jawa Tengah karena saya ini adalah pavi provinsi Jawa Tengah yaitu di pavi kota Tegal untuk pengisian pavi kabupaten atau kota kita pilih kota Tegal untuk alamat email eh sebisa mungkin emailnya aktif karena nanti endingnya akan dikirim formulir pendaftarannya nah formulir tersebut nanti di print dan dikumpulkan ke sekretariat nama instansi nya terlebih dahulu sudah bekerja di rsu dekardina alamatnya di jalan ks ataupun nah untuk sip TTK misalkan memang belum keluar dikosongkan saja kalau memang sudah keluar sudah ada boleh diisikan di sini nah ini sebagai contoh sudah ada sip TTK nya boleh diisikan di sini ada hanya hitam yang ada hanya gelap aku melangkah dengan perasaan mengapa aku ini kita cek ulang lagi hanya menanggung klik daftar pengecekan ulang Apakah data kita sudah betul atau belum Nah kita klik aja submit di paling bawah kalau memang datanya memang sudah selesai nah untuk selanjutnya adalah cetak form pendaftaran dari nya oke eh jadi kalau sudah selesai semua kita klik cetak form pendaftaran form ini nanti eh di print dan diserahkan ke sekretariat papi jambang kota Tegal dengan membawa satu form yang telah di print yang kedua fotokopi ktp yang ketiga adalah foto background merah dengan berjas papi yang keempat adalah strtk yang kelima adalah sip TTK atau SIK TTK yang memang sudah keluar nah yang keenam adalah ijasa ijasa ini adalah membalik validasi bahwa institusi penulisan institusi itu benar seperti itu Terima kasih tutorial yang bisa saya sampaikan next time kita bergoyang lagi dengan remix-remix saya terima kasih untuk atas kerjasamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati